Intro Intro Mas ini, Mas ini Se ininya yang di foto kan memang tinggi banget Tapi aku mau yang ini ga usah setinggi itu Jadi kayaknya kita buang aja sekitar berapa nih Jadi aku mau kayak dia punya setengah atasnya aja Jadi kayak bener-bener cuma setengah begini Kayaknya dia udah cukup tinggi lah Buat nanti kita masukin kawat Ada hati-hatinya Tadi pas ciming briefing ke aku kalo tiangnya tuh Jangan ketinggian itu karena Buat hiasannya tuh jangan terlalu tinggi juga Kayak proportional cake-nya tuh cukupnya buat 20 cm-an Kayak gitu Kita kurangin tingginya dia Dari atas ke bawah Atau 18 cm Ya 20 cm boleh lah 20 cm 20 cm aja cukup ya Jadi aku bilang ke Mas ini aku ga mau tiangnya terlalu tinggi Karena nanti kita mesti ngisi pake hiasan Lebih banyak lagi dan juga Tiangnya itu kan cuma kayak tambahan ya Tidak Tadak-tadak Gue agak-agak long Berikan mukanya kanannya nih Atas ke bawah begini Atau kanan kiri Yang begini gimana Tetap kanan kiri Yang si ini aja yang bikinya yang biasa aja Gak usah yang biring-biring ya Ciming sempet make sure kaku Ini bagusnya angle yang kayak gimana Karena dia itu kan cake yang berbeda Tapi gimana caranya biar kita itu bisa nyatuin Kalo kayak seakan-akan mereka itu interaktif Terus habis itu akhirnya Kita pilih kalo mininya itu yang ngewing Terus yang Mikinya itu yang biasa aja Ini birunya sih Oh iya I think that's great Itu udah cukup jadi kok birunya Yang penting kan ga pastel ya Aku lagi tracing kepala Miki dan Mini Supaya hasilnya persis seperti aslinya Linda ini nama Lengkarnya kamu udah harus lurusin dari sebelum dia kering Jadi kamu dari cetak pun dia udah harus dilurusin Harusnya ini agak-agak naik dikit Lihat ga? Jadi jangan udah kayak gini Nanti mau dibutuhin malah patah Jadi keliatan kan Dia harusnya atasnya lurus Ya tadi pas lagi cetak huruf yang besar itu Ciming bilang kalo cetakannya kurang rapi Jadi pas habis dicetak itu harus dirapihin lagi Biar lebih bagus lagi kalo ditempel Pokoknya dari awal tuh kamu udah susunnya bener Biar keliatan jelas Ntar kalo misalnya kelamaan malah patah Malah ga bisa diapa-apain Kalo dipotong dikit bawahnya ya biar cocok Jadi tadi waktu aku lagi jalan Terus aku ngeliat Di tatakannya Linda taro semua hasil cetakannya Huruf R nya tuh ketukuknya salah Jadi bagian atasnya itu tuh terlalu turun Makanya aku langsung kasih tau dia sebelum keras Harus cepet dibetulin Atau nanti malah kita mesti ngulang lagi atau ga patah Tanda kalo dipikir lucu juga ya Kita jarang banget ya bikin kue kayak barengan yang cewe cowok langsung gitu Biasa kan anak kembar kan Tapi kayak lucu juga gitu kalo misalnya couple Bener-bener kayak di hari yang sama Kita itu sebenernya sering dapet cake yang setema sama kayak gitu Tapi beda Nah biasanya itu tuh pasti mereka itu kembar Nah tapi kali ini lucu karena Dua orang yang berbeda tapi ulang tahunnya di hari yang sama gitu Jadi baru sih buat kita Ini tuh tetap bukan sih Itu L bahasih Coba deh Atau ini Eh ini lebih mirip T Ini L Karena tadi bingung buat cetakan hurufnya Antara L atau T Jadi aku nanya ke Sandra Itu beneran huruf T atau L Ternyata emang itu huruf L Dan jadi dicariin lagi Dapet huruf T Kriping sih ya Bener ini T berarti ini Oke thank you kak Sub indo by broth3rmax